Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Wahyutri Nugroho resmi direkrut PSIS Semarang. Kedatangan pemain senior tersebut melengkapi posisi penjaga gawang Laskar Mahesa Jenar untuk musim ini. Saat ini Wahyutri Nugroho sudah tiba di kota Semarang dan telah menjalani serangkaian tes medis. Hari ini kami resmi mendatangkan salah satu pemain senior Wahyutri Nugroho untuk posisi keeper PSIS musim ini, ujar Chief Executive Officer CEO PSIS, Yoyo Sukawi pada Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Wahyutri Nugroho direkrut karena pengalamannya yang sudah malang melintang di kancah persepak bolaan nasional, sambungnya dikutip laman resmi klub. Dengan pengalamannya tersebut, Wahyutri juga diharapkan untuk menjadi mentor bagi adik-adiknya keeper PSIS yang notabene masih muda sehingga posisi keeper akan jauh lebih baik ke depannya. Liga 1 Indonesia 2022 per 2023 rencananya akan mulai bergulir pada tanggal 23 Juli tahun 2022. PSIS telah mendaftarkan Stadion Jatidiri Semarang sebagai kandang, selain Stadion Moh, Subroto Magelang dan Stadion Manahan Solo sebagai alternatif.